Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan angkatan bersenjatanya telah menyita rencana pertempuran rahasia yang ditinggalkan oleh tentara Rusia. Dokumen tersebut menunjukkan rencana serangan Rusia ke Ukraina yang akan berlangsung 15 hari. Dokumen yang diunggah ke Facebook oleh Kementerian tersebut menunjukkan rencana serangan Rusia ke Ukraina yang akan berlangsung 15 hari. Isinya menunjukkan rencana perang salah satu unit kelompok taktis Batalion Brigade Infantri Angkatan Laut, pengawal terpisah ke-810 dari Armada Laut Hitam Rusia menurut Kementerian Negara itu. Lebih lanjut dikatakan bahwa peta invasi Rusia, tabel tanda panggilan dan daftar personel ada dalam dokumen. Unggahan Facebook Kementerian mengikuti pengungkapan serupa di situs media sosial oleh operasi pasukan gabungan Ukraina. Kementerian Pertahanan mereka mengatakan berkat tindakan sukses salah satu unit angkatan bersenjata Ukraina, Rusia tidak hanya kehilangan peralatan dan pasukan. Dalam serangan panik, mereka meninggalkan dokumen rahasia. Kementerian itu mengatakan bahwa berdasarkan dokumen, Rusia menyetujui invasi ke Ukraina pada 18 Januari. Operasi itu dimaksudkan untuk berlangsung 15 hari dari 20 Februari hingga 6 Maret, kata Kementerian itu berdasarkan tinjauan dokumen. Insider yang mempublikasikan berita ini tidak dapat memverifikasi kesimpulan ini secara independen. Salah satu dokumen yang diunggah tampaknya bertanggal 18 Januari, sebulan penuh sebelum Rusia menyerang. Sementara dokumen perencanaan tanda panggilan lainnya untuk unit yang berbeda tanggal 20 Februari hingga 6 Maret, dengan perubahan nama kode harian untuk instruksi berbeda dari Rusia untuk saling menghubungi tanpa mengungkapkan identitas mereka. Dokumen-dokumen itu tampaknya tidak memberikan informasi apapun tentang pasukan Rusia yang mengambil kota Ukraina manapun. Presiden Rusia Vladimir Putin melancarkan invasi negaranya ke Ukraina pada dini hari pada Kamis 24 Februari 2022. Sejauh mana rencana Putin untuk menyerang Ukraina belum jelas. Tetapi seorang mantan wakil Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan kepada Al-Jazeera bahwa ia memiliki informasi bahwa pemimpin Rusia ingin menyatakan kemenangan dalam waktu seminggu. Tujuan itu sekarang tampaknya sangat tidak mungkin, dengan pasukan Rusia merebut hanya satu kota besar Ukraina setelah 6 hari pertempuran. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan tujuan akhir oleh pasukan Rusia yang memiliki dokumen perencanaan ini adalah untuk memblokir dan merebut kota Melitopol di Tenggara Ukraina. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!